Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah yurubil alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya iwal mursalin Syahidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'inam ma'abadhu Alhamdulillah di kesempatan kali ini Kita akan belajar bareng Tentang materi PAI Pendidikan Agama Islam Untuk bab yang pertama ini Kita akan belajar bareng Tentang lebih dekat dengan Allah Yang sangat indah nama-namanya Oke langsung saja Kita akan belajar bareng Tentang beriman kepada Allah Asma'ul Husna Serta meneladani Nama-nama Allah dalam kehidupan kita Sehari-hari Ya untuk materi yang pertama ini Di bab pertama ini Kita akan belajar Tentang lebih Dekat dengan Allah Yang sangat indah nama-namanya Iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Adalah Kita percaya dengan sepenuh hati Bahwa Allah itu ada Dan kita mengucapkan dengan iman Mengucapkan dengan lisan Dan menyampaikan dalam kegiatan sehari-hari kita Jadi jika kita memang beriman kepada Allah Kita wajib menjalankan semua apa yang diperintahkan Allah Dan kita wajib Menghindari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan kita cinta kepada Allah Maka kita akan cinta kepada Alam semesta ini Kita akan cinta kepada Malaikat-malaikat Allah Kita akan cinta kepada Rasul-Rasul Allah Kita akan cinta kepada Kitab-Kitab Allah Dan kita akan cinta kepada Ketentuan-ketentuan Allah Dan akan menerima Segala apa yang telah digariskan kepada kita Iman kepada Allah Adalah percaya Bahwa Allah itu ada Dan di ucapkan dengan lisan Dan diamalkan dengan Dengan berbuatan Di ucapkan dalam lisan Maksudnya adalah Kita mengucapkan bahwa Allah itu ada Dalam agama kita Bahwa kita bersaksi Asyadu Allah ilaha illallah Kita bersaksi Tidak ada Tuhan Selain Allah Bahwa kita memang Sudah berjanji kepada kita Bahwa dalam hati kita Hanya ada Allah Kemudian diamalkan Dengan perbuatan kita Maksudnya adalah Kita menjalankan Semua ibadah-ibadah Yang telah Diwajibkan kepada kita Contohnya Sholat Puasa Zakat Dan ibadah-ibadah Lainnya Bagaimana Cara kita Meneladani Iman kepada Allah Yang pertama Yaitu kita bisa Meneladani Dari nama-nama Allah Apa yang dimaksud Dengan nama-nama Allah itu Yang dimaksud Dengan nama-nama Allah Yaitu adalah Asma'ul Husna Apa itu Asma'ul Husna Asma'ul Husna Itu adalah Nama-nama Allah Nama-nama Allah Atau Nama-nama Yang indah Untuk Allah Ini Wajib kita ketahui Kenapa Karena ini bisa Menambahkan Karena bisa Menumbuhkan Karena bisa Memberikan Rasa Yang sangat Tinggi Untuk kepada Kita Agar cinta Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nama-nama Allah Yang harus kita Pelajari Yang harus kita Hafalkan Itu ada 99 Nama Sudah Pada tahu Semua ya Apa yang dinamakan Dengan Asma'ul Husna Yaitu ada Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Dan masih banyak lagi Dan untuk Di bab pertama ini Kita Akan belajar Nama-nama Allah Kita ambil Ada empat Nama Allah Yang akan kita Belajari Di Bab yang Pertama ini Yang pertama Adalah Al-Alim Allah itu Al-Alim Maksudnya apa Yaitu Allah Maha Mengetahui Allah itu Maha Mengetahui Mengetahui apa Bahwa Allah Mengetahui Apa Yang akan Terjadi Dan apa Yang akan Terjadi nanti Kepada Kehidupan ini Allah Maha Mengetahui Jadi Kita Sebagai manusia Wajib Untuk beriman Kepada Allah Karena Allah Mengetahui apa Yang akan kita Lakukan Setiap hari Allah Mengetahui Semua apa Yang ada Dalam hati kita Allah Mengetahui Semua Perbuatan kita Allah Mengetahui Apa Yang akan Kita Lakukan Jadi Oleh karena itu Kita Harus bisa Menghindarkan Kita Dari hal-hal Yang tercelaka Karena Allah Maha Mengetahui Apa yang akan Kita Lakukan Dan apa Yang kita Lakukan Yang kedua Yaitu Al-Kabir 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 itu Apa Al-Kabir itu Allah Maha Teliti Allah Maha Teliti Apa Yang kita Lakukan Apa Yang kita Lakukan Di belakang Allah Sangat Mengetahui Dan Apa Yang kita Sembunyi Sembunyikan Itu Allah Maha Mengetahui Jadi Kita Sebagai Insan Harus Bisa Menjaga Perbuatan Kita Menjaga Perkataan Kita Menjaga Semua Dari hal-hal Yang tercelak Agar kita Bisa Mendapatkan Ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Yang ketiga Yaitu Asami Asami Apa yang Dimaksud dengan Asami Ya Benar Asami adalah Mendengar Bahwa Allah Mendengar Apa Yang Kita Ucapkan Allah Mendengar Apa Yang Ada Dalam Hati Kita Kita Kerentek Dalam Hati Allah Mengetahui Misalkan Kita Telah Membincangkan Orang Lain Di belakang Itu Allah Mengetahui Misalkan Kita Berperasangka Buruk Kepada Orang Allah Mengetahui Kita Berperasangka Baik Kepada Orang Allah Mengetahui Allah Mendengar Apa Yang Ada Dalam Ucapan Kita Oleh Karena Itu Kita Wajib Menjaga Ucapan Kita Menjaga Lisan Kita Dari Hal Hal Yang Tercelah Yang Keempat Yaitu Al-Basir Apa Al-Basir Itu Oke Benar Al-Basir Itu Allah Maha Melihat Seperti Yang Saya Sampaikan Tadi Allah Mengetahui Apa Semua Yang Kita Sembunyikan Allah Mengetahui Apa Yang Kita Hindarkan Kepada Orang Lain Allah Maha Melihat Apa Yang Kita Sembunyikan Apa Yang Kita Simpan Itu Allah Melihat Jadi Kita Wajib Untuk Senantiasa Melakukan Hal-hal Yang Terpuji Untuk Selalu Melakukan Hal-hal Dalam Kebajikan Agar Kita Bisa Meraih Pahala Agar Kita Bisa Mendapatkan Lidah Allah Subhanahu Wata'ala Ya Diingat-ingat Yang pertama Tadi Asma'ul Husna Ada 99 Dan Yang akan Kita Belajari Di bab Ini Adalah Al-alim Allah Maha Mengetahui Al-gabir Allah Maha Teliti As-sami Allah Maha Menengah Dan Al-basir Allah Maha Melihat Saya Hapus Dan Bagaimana Cara Meneladani Asma Ulusna Tadi Yang pertama Kita Bisa Mencintai Ilmu Agama Yang pertama Kita Mencintai Ilmu Pengetahuan Mencintai ilmu Pengetahuan Kita Menuntut ilmu Kemudian Kita Kikih Dalam Mencari ilmu Dalam Melakukan Pekerjaan Ingin Selalu Sempunah Itu adalah Cara Kita Meneladani Asma'ul Husna Dalam Kehidupan Sehari-hari Kita Tidak Boleh Putus Asa Kita Tidak Boleh Pesimis Itulah Termasuk Mengamalkan Asma'ul Husna Kikih Dalam Segala Hal Kemudian Teliti Dalam Berbuat Maksudnya Apa Kita Tidak Boleh Tergesa-gesa Apa Yang Kita Lakukan Kita Wajib Menelitinya Kita Wajib Tidak Harus Sempurna Yang Penting Sudah Terbaik Kita Melakukan Sesuatu Harus Kita Teliti Dulu Benar Apa Tidak Salah Apa Tidak Kalau Kita Mendapatkan Kesalahan Kita Harus Bisa Introspeksi Diri Kalau Memang Benar Kita Harus Terus Belajar Belajar Dan Belajar Agar Kita Dapat Meraih Apa Yang Kita Inginkan Kemudian Ada Lagi Kita Mendengarkan Apa Yang Disampaikan Orang Lain Kita Mendengarkan Apa Yang Disampaikan Orang Lain Itu Juga Termasuk Bagaimana Cara Kita Meneladih Asma Ulhusna Tadi Masih Ingat Empat Tadi Yang Pertama Tadi Ada Al-Basir Allah Maha Melihat Kemudian Asami Allah Maha Mendengar Kemudian Al- Al-Kabir Allah Maha Teliti Dan Yang Terakhir Adalah Al-Alim Allah Maha Mengatahui Kemudian Yang Terakhir Apa Hikmah Kita Beriman Kepada Allah Hikmah Kita Beriman Kepada Allah Apa Hikmah Kita Beriman Kepada Allah Adalah Kita Akan Selalu Ditolong Oleh Allah Menolong Kita Dengan Adanya Rasa Cinta Kita Kepada Allah Maka Apa Yang Akan Kita Lakukan Maka Apa Yang Kita Lakukan Senantiasa Oleh Allah Akan Diberikan Kemudahan Karena Apa Karena Kita Cinta Kepada Kepada Allah Kenapa Karena Kena Dalam Hati Kita Karena Dalam Perasaan Kita Ada Yang Akan Membantu Kita Dan Kemudian Hikmah Yang Terakhir Yaitu Mendapatkan Keuntungan Dunia Dan Akhirat Dimudahkan Segala Urusan Kita Baik Di Akhirat Dan Di Dunia Maka Dengan Kita Cinta Kepada Allah Segala Urusan Kita Akan Dilancarkan Oleh Allah Lebih Lebih Nanti Lagi Kita Di Akhirat Allah Akan Memudahkan Setiap Langkah Lingkah Kita Ujian Ujian Kita Nanti Di Akhirat Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Di Bapak Pertama Ini Yaitu Menemukan Rasa Cinta Kepada Allah Melalui Nama Nama Indah Allah Yaitu Al-Husnah Terima Kasih Terima Kasih Atas Perhatiannya Saya Ucapkan Mohon Maaf Sebesar Besarnya Jika Ada Kesalahan Dalam Menerangkan Saya Akhiri Mudah-mudahan Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima